Semulai dengan seperti yang dilakukan para pemuda yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Hijau Indonesia atau KOPHI. Emang apa nih yang mereka lakukan? Nah, para pemuda ini membersihkan kalicode dari sampah dan netizen Bayu Setiawan merekamnya untuk citizen jurnalis. Sekitar 60 pemuda yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Hijau Indonesia atau KOPHI Yogyakarta membersihkan bataran kalicode Jembatan Saidan pada minggu pagi lalu. Mereka dengan suka rela membersihkan kalicode dari sampah-sampah. Kurangnya kesadaran warga sekitar bataran kali membuat sampah menumpuk di beberapa bagian kali. Para pemuda ini pun berupaya untuk menyadarkan masyarakat agar mau menjaga kebersihan lingkungan. Karena saya suka sama lingkungan, jadi saya pengen jaga supaya lingkungan khususnya yang ada di Jogja ini bisa nyaman gitu loh. Jadi kalau nggak dimulai dari kita, dari siapa lain. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menghindarkan warga Jogjakarta dari banjir. Fit, aku suka tuh sama liputan yang tadi, dia tuh penuh inspirasi. Menunjukkan bahwa sekarang masyarakat kita ini sudah perlahan-lahan menuju ke arah yang lebih positif, lebih baik lagi. Mulai peduli lingkungan dari kecil ya, sejak dini gitu. Iya bener sekali, kita akan membuat sebuah perubahan yang pastinya untuk ke depannya akan lebih besar lagi. Karena itu akan dinikmati sama generasi-generasi berikutnya. Iya bener sekali. Dan selanjutnya Agus Setio Utomo dipati merekam pada pameran buku, yaitu yang diserbuka oleh pelajar-pelajar di sana.